Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Dapur Mas Bewo Kali ini kita membuat kupat tahu magelan Gimana motor caranya? Yuk langsung aja kita simak Pertama kita akan bumbuin tahu Ini disini ada bawang putih Ketumbar dan lada ya Dan ada garam juga Dihaluskan kita kasih air panas Seperti ini Kita pindahkan ke wadah sendiri Nanti kita tambahin air panas lagi Disesuaikan dengan tahu Jumlah tahu yang akan kita kasih bumbu Ini Mas Bewo Ada beli tahu sekitar 10 biji ya Dipotong kecil-kecil seperti ini Kita jadikan satu Kalau kurang asin tambahin garam Setelah itu didiamkan selama 30 menit Nah kita siapkan penggorengan Setelah 30 menit ya ini kita goreng Tahunya Ini tahu putih ini digoreng sampai dia Nanti jadi ada kulitnya ya Supaya dia tidak gampang pecah Ya kalau sudah berubah warna Dan sudah ada kulitnya Sudah mateng ini Kita langsung angkat Untuk kuahnya ini kita panaskan air Sekitar 800 ml ya Kita kasih salam Laos dan juga gula jawa atau gula areng Kita tunggu sampai dia mendidih Ya seperti ini Setelah itu baru kita saring ya Kita saring kita hanya butuh airnya saja Dan untuk tambahan Kita kasih bumbu kacang Ini mas Brie tadi sudah goreng ya Kacang digoreng dengan cabai rawit Atau cabai setan Dan juga ada 3 siung bawang putih Ini kalau misalnya kalian mau yang lebih pedas Kalian bisa tambahkan cabainya sesuai selera Kemudian untuk yang sekitar air 800 ml tadi ya Ini mas Brie tambahkan 2 genggam kacang tanah Kacang tanah yang sudah digoreng tadi Kalau sudah halus seperti ini Kita kasih tambahan air bumbu Supaya dia gampang nanti untuk dipindahkan Ke bumbu yang sudah kita siapkan tadi Ini bumbu tadi sudah disaring ya Jadi nanti rasanya itu ada pedasnya Kemudian ada gurih dari kacangnya ya Nah kita tambahkan garam Kalau kurang garam ya Setelah itu baru kita kasih kecap manis Kecap manis ini sesuai selera Tapi ini mas Brie pakai sekitar 10 sendok makan ya Oh iya Jangan lupa ditambahkan juga ini asam jawa Asam jawa sekitar 5 biji ya Bisa kalian saring atau langsung dicampur juga tidak masalah Ini sudah selesai tinggal kita sajikan Oke ini tadi selesai sudah Jadi ini masih berkeringat Jadi kita langsung aja cobain bagaimana rasanya Pertama ini saran penyajian ya Kupat tahu Ini makgelang jadi harus pakai kumpat Ini kemudian tambahin Apa namanya tahan ini Jadi harus ada kumpat dan harus ada tahan Ya Setelah ya Kemudian kalian tambahin ini Ini tadi Seperti ini Sama Apa namanya Pool Dipotong-potong ini Di siris Terus di Apa namanya Kasih air panas ya Seperti ini Kemudian kalian bisa tambahkan Ini Ini bar one Kita potek-potek ini Seperti ini Sesuai selera Atau mau potong-potong Setelah itu kita kasih ini Seledri Ya And finally We have this Ini adalah kuah yang terakhir Ini pedasnya nampol Ini kuahnya pedas Kemudian Apa namanya Kacang ini Ini juga dia bikin Endes ya Terakhir Tinggal kita kasih berambang Goreng yang banyak Oke Ini kita ambil Kita coba Eh Kita coba Ini asli Kayak Dimagulang ini Enak banget Soalnya tegar Kita coba Bawannya Ini bawannya Gagal ya Kalian bisa lihat Cek di youtube Mas Glewok Cutting guys Ini seger Bawannya Bawannya gampang Cara buatnya juga Sangat-sangat mudah Ini tadi Masri udah berdoa ya Intinya Enak banget Ini Ini Sekali lagi Wajib dicoba Terima kasih Yang udah pada nonton Semoga Video untuk kali ini Bisa bermanfaat Dan silahkan Untuk dicoba Ya Terima kasih Jangan lupa Bahagia dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa